Intro Penerapan yang pertama ialah balon udara Kenapa balon udara bisa terbang? Balon udara bisa naik ke langit bukan karena menggunakan mesin besar seperti pesawat terbang Bukan juga menggunakan balon gas seperti helium Balon udara terbang hanya dengan memanfaatkan prinsip fisika sederhana dari udara Prinsip yang digunakan yaitu udara panas lebih ringan daripada udara dingin Nah teman-teman sebelum kita membahas prinsip kerjanya, mari kita kenali dulu bagian-bagian dari balon udara Nah teman-teman seperti yang kita ketahui, balon udara terdiri dari 3 komponen penting Komponen yang pertama adalah envelope Envelope merupakan bagian yang berbentuk seperti balon Komponen yang kedua ialah barnet Barnet merupakan pemanas yang terletak di bawah envelope Dan sedangkan komponen yang ketiga adalah basket Basket merupakan tempat yang berbentuk seperti keranjang, tempat orang yang diangkut oleh balon udara Prinsip kerja balon udara Balon udara bekerja dengan memanaskan udara yang ada di dalam envelope untuk terbang ke udara Udara yang panas akan terbang ke langit di atas udara yang lebih dingin Ketika barnet dinyalakan, udara panas akan memenuhi envelope dan mengangkat balon udara ke angkasa Bagaimanapun, balon udara tidak akan bisa terbang terlalu tinggi sebagaimana pesawat terbang Udara yang ada di atmosfer akan semakin tinggi, akan semakin tipis Hal ini akan menyebabkan kemampuan balon udara untuk mengapung di udara semakin lemah Penerapan yang kedua ialah jarum suntik Jarum suntik merupakan alat yang menerapkan teori kinetigas Hal ini dapat dilihat melalui cara kerja atau penggunaan jarum suntik Saat kita menarik batang jarum, maka volume pada ruang jarum meningkat dan tekanan menjadi rendah Pada saat itu juga, cairan yang berada di sisi lain akan masuk ke dalam jarum Setelah itu, saat cairan akan disuntikan ke dalam tubuh Jarum suntik didorong dan tekanan di dalam ruang jarum kembali meningkat Bersamaan dengan volume gas yang berkurang Penerapan yang ketiga adalah cat semprot atau piloks Nah, tentunya teman-teman tidak asingkan dengan video ini Cat semprot atau pilok juga merupakan aplikasi dari teori kinetik kerja Seperti yang kita ketahui, cat semprot atau pilok memiliki dua jenis zat Yakni cat dan gas Dengan tekanan tinggi yang disebabkan tekanan oleh gaya yang amat besar di dalam kaleng Kaleng akan dikocok terlebih dahulu agar gas dan cat menyatu Pada saat lubang terbuka, cat dan gas secara otomatis menyembur keluar Sebab tekanan di dalam kaleng yang sangat besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!